Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bunda Nah sudah habis ya Masa liburan kita Liburan bersama Aidilfitri Nah sebelum kita mulai belajar Bunda mengucapkan Minal Aydin Mohon maaf lahir dan mati Nah apabila ada bunda Bunda ada kata-kata bunda yang salah Sama anak bunda Bunda minta maaf Kepada orang tua juga Bunda minta maaf ya Apabila ada kata-katanya Yang salah ya Nah anak-anak Kita lanjutkan lagi ya Pembelajaran kita Pembelajaran daring dari rumah Seperti biasa Sebelum kita memulai pelajaran Kita terlebih dahulu berdoa Bismillahirrohmanirrohimroh Biji dini ilmau warzukni Wa amalan soliha amin Nah Nah anak bunda Kita masih menggunakan buku yang sama ya Masih menggunakan buku Kemendikbud Revisi 2017 Nah temanya pun masih sama Tema 8 Peristiwa alam Kita lanjutkan pelajaran kita ya Tema 8 Peristiwa alam Subtema 3 Tentang penghujan Dan pembelajaran kali ini Tentang Persamaan perbedaan waktu Dengan alat tukur Satu yang tidak bagus Nah anak-anak bunda Bagi yang punya buku Buka bukunya halaman 126 Nah disitu ada Ayo mengamatin Kita baca terlebih dahulu ya Hujan turun sepanjang hari Pulang sekolah Beni biasa bermain bersama teman-teman Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti Ia ingin bermain bola bersama teman-teman Nah ayo kita bantu Beni Ayo kita bantu Beni Mengukur lamanya waktu Nah kita bantu mengukur Waktu Sambil menunggu hujan berhenti ya Nah di bawahnya itu Ada halaman 127 Nah setelah berganti pakaian Beni mencuci tangan Nah waktu mencuci tangan itu Lama atau sebentar ya Nah kalau mencuci tangan itu Bisa sebentar Paling waktunya itu sekitar 5 menit Atau 3 menit Nah setelah itu Setelah menyiapkan makanan Ibu menyencerika bajunya Anak-anak Mencerika baju itu Membutuhkan waktu yang lama Atau sebentar ya Nah Jadi kalau misalnya ingin tahu Tanya mamanya ya Atau tanya kakaknya Kak mencerika baju itu Membutuhkan waktu yang lama Atau sebentar Nah Di bawahnya anak-anak itu Ada pengertian Nah Sebentar Artinya membutuhkan waktu Yang sedikit Sedangkan lama Artinya Membutuhkan waktu yang banyak Nah ingat ya anak-anak Kata sebentar Dengan kata lama Itu Ada artinya di buku kalian Bunda ulangi Sebentar Artinya membutuhkan waktu yang sedikit Tidak lama Nah Sedangkan kalau lama Artinya Membutuhkan waktu yang banyak Bisa aja 2 jam 3 jam Nah itu waktu yang lama Nah Di bawahnya anak-anak Di halaman 128 Itu ada tugas kalian Tugasnya ayo berlatih Nah Tentukanlah lama waktu Mengerjakan kegiatan di bawah ini Dengan diberi tanda Kalau tanda payung Untuk tanda Mengerjakan yang lama Sedangkan Tanda daun pisang Untuk mengerjakan Untuk mengerjakan Waktu yang sebentar Nanti kalian tengok tuh gambarnya Gambar 1-4 Nah disitu Ada Benny sedang membaca Ada ayah sedang menggosok gigi Ada Benny Memakai pakaian Dan ada Benny Sedang tidur Nanti anak bunda Bisa Nentukan Waktu yang lama Dengan waktu yang sebentar Nah Waktu lama tadi Ditandai dengan gambar Gambar apa? Payung Sedangkan waktu yang sebentar Ditandakan dengan Tanda daun pisang Nah Nanti tugasnya juga bisa Dibantu dengan Anggota keluarga ya Anggota keluarga itu seperti Ayah Kakak Ibu Adik Dan yang lainnya Nah Di bawahnya juga Ada Ayo mencoba Nah bunda bacakan dulu ya Sekarang kita urutkan Kegiatan di bawah ini Kita urutkan Berdasarkan Lamanya waktu Urutkan Dimulai dari Kegiatan yang Paling sebentar Paling sedikit Waktunya Nah Berilah nomor Di bawah Di bawah gambar Sesuai urutan Nah Nanti Kalian urutkan Mana waktu Yang paling sedikit Nah Itulah dia yang dibuat Nomor 1 Berarti yang kedua Yang mana Yang ketiga Sampai yang keempat Nah Itu dia Tugas anak bunda Tentang Mengurutkan Waktu Dengan satuan Tidak baku Ya anak-anak Nah Seperti biasa Anak-anak Kalian kerjakan Tugasnya Dikirim Melalui WA bunda Nah Sebagai pesan Tetaplah Menjaga Kebersihan diri Menjaga Kesehatan Tubuh Makan 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 Yang Bergiji Serta Saling Mencuci Tangan Untuk Menjaga Kesehatan Dan Menghindari Keramaian Selalu Memakai Masker Ya anak-anak Sekian Pembelajaran hari ini Semoga Kalian Paham Tentang Pembelajaran Persamaan Perbedaan Waktu Dengan Alat Ukur Satuan Tidak Bagu Ya anak-anak Bunda Akhirin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan